Sampai saya ke UIN, eh sejam 8, 7.30 saya sudah sampai. Begitu sampai saya baca di dinding itu. Visi misi UIN 2020. Begitu dipanggil ke dalam oleh guru besar. Guru besar itu guru juga, cuman badannya bosak. Anda ingin menjadi dosen? Iya pak. Apa visi misi anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau menjadi negeri Melayu yang religius dan agamis. Akan menjadi tuan rumah negeri Melayu si Asia Tenggara tahun 2020. Dia tak tahu, baru tadi saya baca. Kemudian masuk ke ruang satu lagi. Saya masuk, dia tegak. Tengoknya saya dari atas ke bawah. Takut pula saya. Coba putar ke kanan katanya. Saya putar ke kanan. Coba putar ke kiri katanya. Tapi pun putar ke kiri. Hmm, ternyata anda tidak cacat. Namanya tes kesamaptaan fisik. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Lama saya ditengok. Bibir anda hitam. Iya pak. Anda merokok? Tidak. Kok bibir anda hitam? Ya saya orangnya hitam, ya bibirnya hitam. Ya mungkin orang hitam bibirnya putih. Ah bapak ada-ada aja. Tapi dalam hati tak saya bilang gini. Dia tersinggung dia. Orang kalau sudah tersinggung, rusak hatinya. Tapi kalau sudah kita tata kerama, sepan santun, akhlak baik. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu untuk selamat. Habis itu masuk lagi. Ini katanya yang paling strength ini. Hati-hati mat. Yang ruangan itu killer. Kill, membunuh. Killer, pembunuh. Wah, kalau begitu saya sebagai orang Melayu harus menyiapkan pencak silat ini. Masuklah saya ke dosen killer tadi. Ditengoknya saya. Tak ada senyum-senyumnya. Silahkan duduk. Iya pak. Kamu mau jadi apa? Maksudnya dosen pak. Dosen apa? Dosen hadis pak. Apa itu hadis? Apa itu hadis? Ma'udhifa ilan nabi s.a.w. Min qawlin au fi'lin au takhririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin Min ba'di bi'asatihi la wafatihi s.a.w. Saya diam, dia pun diam. Saya sengaja tak terjemahkan. Karena kalau saya terjemahkan panjang cerita dia nanti kan? Dan dia juga tak mau bertanya. Dia pun tuh gengsi kan? Berapa pembagian hadis? Hadis kalau menurut jumlah periwayatnya. Kalau periwayatnya satu orang namanya gharib. Periwayatnya dua orang namanya aziz. Periwayatnya tiga orang namanya mashur. Kalau empat, sepuluh, tiga puluh, tiga ratus sampai banyak. Itu namanya mutawatir. Kalau lafasnya nama sama namanya mutawatir. Kalau lafasnya berbeda namanya mutawatir maknawi. Kalau ditengok dari sampai sanatnya. Kalau sampai ke nabi namanya marfuq. Kalau sampai ke sahabat namanya mawkuf. Kalau sampai ke tabi'in namanya maktuh. Kalau dilihat dari derajat kualitasnya. Yang paling tinggi adalah sahih. Wa sahih adalah hasan. Wa hasan adalah da'if. Wa da'if adalah mawdu. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis Marawahu jam'un anjam'in yasta'idu tawatu'uhum al-kazim. Yalah, keluarlah. Jadi kalian. Apa bidang kita? Spesialisasi kita? Serius. Tekuni.